Nah di tahun 2021 ini karena formasinya luar biasa besar Maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang Nah berhubung karena ini masih dalam kondisi pandemi Maka penerimaan dengan penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dengan sangat ketat Karena kita tidak ingin seperti arahan Pak Kepala BKM Kita tidak menginginkan bahwa penerimaan atau seleksi calon apartus supil negara ini Kemudian menjadi kluster baru di dalam penyebaran COVID-19 Untuk itu kalau dalam kondisi normal penerimaan seleksi ini bisa dilakukan di 5 sesi per hari Maka selama pandemi ini kita akan melaksanakannya hanya menjadi 3 sesi Di titik lokasi yang sudah diatur sedemikian rupa Sehingga mengurangi potensi penyebaran dari COVID itu sendiri Seleksi ASM tahun ini akan lebih panjang waktunya Karena tadi jumlah sesinya sudah dikurangi Dan kedua adalah potensi pendaftarnya juga luar biasa besar Maka tentu saja waktunya akan lebih panjang Nah ini yang kami tadi pagi berkoordinasi dengan seluruh instansi Untuk memerlukan koordinasi yang lebih erat lagi Kerjasama dan sinergi Serta tentu saja perlu stamina yang lebih baik Bagi pansel nas maupun panitia instansi Ada 3 permenpan yang sudah diperbitkan oleh pemerintah Permenpan RB no. 27 tahun 2021 Tentang pengadaan pekerjaan negeri sipil Kemudian ada permenpan RB no. 28 tahun 2021 Tentang pengadaan P3K guru Pemerintah daerah tahun 2021 Dan peraturan menteripan RB no. 29 2021 Tentang pengadaan P3K non guru Nah selain dari peraturan tadi Ada dua keputusan yang telah diterbitkan oleh Pak Menteri Yang pertama adalah keputusan menteripan RB no. 980 Tentang persyaratan surat tanda registrasi Untuk tenaga pelayanan kesehatan Kemudian ada keputusan menteripan RB no. 981 Tahun 2021 Tentang persyaratan sertifikasi seleksi kompetensi teknis Tambahan bagi pengadaan P3K tahun 2021 Nah untuk mengimplementasikan aturan ini Maka BKN telah menerbitkan dua peraturan Yang pertama adalah peraturan BKN no. 2 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN Dan surat edaran kepala BKN no. 7 tahun 2021 Tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN Dengan pelaksanaan protokol kesehatan Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Begitu banyaknya formasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Maka belajar dari tahun lalu Dimana formasi 150 ribu formasi Pendaftarnya lebih kurang sekitar 4,2 juta orang Nah di tahun 2021 ini Karena formasinya luar biasa besar Maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang Nah berhubung karena ini masih dalam kondisi pandemi Maka penerimaan dengan penerapan protokol kesehatan Itu dilakukan dengan sangat tepat Karena kita tidak ingin Seperti arahan Pak Kepala BKN Kita tidak menginginkan bahwa Penerimaan atau seleksi calon apartus supil negara ini Kemudian menjadi kluster baru di dalam penyebaran COVID-19 Untuk itu Kalau dalam kondisi normal Penerimaan seleksi ini bisa dilakukan di 5 sesi per hari Maka selama pandemi ini Kita akan melaksanakannya hanya menjadi 3 sesi Di titik lokasi yang sudah diatur sedemikian rupa Sehingga Mengurangi potensi pendebaran dari COVID itu sendiri Seleksi ASM tahun ini Akan lebih panjang waktunya Karena tadi jumlah sesinya sudah dikurangi Dan kedua adalah potensi Pendaftarnya juga luar biasa besar Maka tentu saja waktunya akan lebih panjang Nah ini yang kami tadi pagi berkoordinasi dengan seluruh instansi Untuk memerlukan koordinasi yang lebih erat lagi Kerjasama dan sinergi Serta tentu saja perlu stamina yang lebih baik Bagi pansel nas maupun panitia instansi Karena praktis sebetulnya mulai dari nanti bulan Agustus Sampai dengan bulan Desember Itu akan non-stop bekerjanya Dalam pelaksanaan seleksi Nah panitia seleksi instansi Perlu secara khusus Untuk memperhatikan beberapa hal Terutama tentu saja yang selama ini Ada persoalan terkait dengan seleksi administrasi Ini juga tadi sudah diingatkan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi Bagaimana pentingnya seleksi administrasi ini Sehingga pada saat kita melakukan Teman-teman di instansi melakukan seleksi administrasi Itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundangan yang terlaku Misalnya terkait dengan usia Terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan Cabatan dan segala macam Nah tahun ini kita menyediakan masa sanggah Jadi kalau ada nanti peserta yang Merasa dirugikan Dari hasil seleksi administrasi Maka Panselnas menyediakan Fasilitasi untuk masa sanggah Mereka bisa melakukan sanggah Pada pemerintah Terutama nanti instansi Dan badan kepala negara wajib menjawab Sanggahan yang disampaikan oleh Peserta Atas ketidakpuasan dari peserta Kenapa mereka tidak lulus Seleksi administrasi Dan sanggahan yang kedua adalah Nanti di periode akhir Pada saat dilakukan pengumuman Kelulusan Maka seluruh peserta juga diberikan Waktu kembali Untuk memberikan Sanggahan kepada BKN Maupun kepada paditia instansi Atas hasil yang diperoleh oleh Semua peserta Pelasanaan seleksi sendiri Mungkin sebagian besar teman-teman Sudah mendapat bocoran Kapan seleksi ini akan diadakan Bocorannya baru satu hal Yaitu terkait dengan seleksi Untuk CPNS dan P3K non-guru Sebenarnya seleksi P3K non-guru Itu juga Jadwalnya relatif sama Karena kami sudah mencoba Memetakan jadwal nanti Pada saat sampai dengan Kapan yang bersangkutan Apa Akan melakukan Pendapat Penetapan NIT-nya Arahan Pak Kepala Kepala kepada kami Dan Pak Debuti Mutasi Sudah sangat jelas Bahwa pelaksanaan seleksi ini Tidak boleh lebih dari Atau tidak boleh Meliwati tahun anggaran Karena kalau meliwati Tahun anggaran Nanti tentu saja Akan berpotensi Menimbulkan masalah Di kemudian hari Termasuk juga Terkait dengan Pertanggungjawaban Dari sisi keuangan Negaranya Maupun di sisi Teman-teman Di instansi daerah Terkait keuangan APBD-nya Jadi Dari Desember kemudian Kami harus menarik mundur Waktu pelaksanaan Maka Direncanakan Pengumuman dan Pendaftaran Itu akan Diumumkan Besok Tanggal 30 Juni Sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 Pengumumannya sendiri Sebetulnya Kalau menurut Peraturan Pendaftaran Itu berlaku Untuk 14 hari Jadi nanti Pengumumannya sendiri Akan Disampaikan Pada Tanggal 30 Juni Sampai dengan Tanggal 13 atau 14 ya 14 Kalau saya gak salah 14 Juli 2021 Sementara Pendaftarannya Begitu kita Mengumumkan Tanggal 30 Juni 30 Juni Besok Maka sekaligus Bisa dibuka Pendaftaran Nah pendaftaran ini Menurut PP Menurut Peraturan Pengundangan Itu harus dibuka Sekurang-kurangnya Tiga Minggu Kalender Jadi nanti Pendaftaran Dari tanggal 30 Juni Sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 Kemudian Setelah dilakukan Pendaftaran Maka nanti Instansi Akan melakukan Verifikasi Seleksi administrasi Yang Hasilnya Akan diumumkan Pada tanggal 28 Dan 29 Juli 2021 Dari hasil seleksi Tadi Kemudian dilakukan Masa sanggah Masa sanggah Diberikan Tiga hari Dari tanggal 30 Juli Sampai dengan tanggal 1 Agustus Dan kemudian Instansi Ataupun Kalau sanggahan Itu disampaikan Kepada badan Pegawai Negara Maka Instansi Dan BKN Wajib menjawab Sanggah itu Selama Tujuh hari Sejak Batas akhir Waktu sanggah Dan kemudian Dilakukan pengumuman Pasangah sanggah Itu tanggal 9 Agustus Nah inilah Hasil Hasil pengumuman Sanggah ini Adalah hasil Akhir Siapa saja Yang kemudian Bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang direncanakan Pelaksanaan Seleksinya Sendiri Nanti akan Tanggal 25 Agustus Sampai dengan Tanggal 4 Oktober 2022 2021 Nah Dapat juga Kami informasikan Kepada teman-teman Wartawan Dan media Bahwa Pengumuman Pendaftaran Tadi Itu juga Tidak hanya Berlaku Untuk calon Pegawai Negeri Sipil Maupun calon Pegawai P3K Non-guru Tetapi juga Berlaku Untuk calon Pegawai P3K Guru Jadi Pendaftaran Akan dilakukan Secara serentak Untuk Tiga Apa Jenis Apa Kualifikasi Peserta Baik itu CPNS Calon Aparatur Sipil Negara CP3K Buru Maupun CP3K Non-guru Pendaftarannya Dilakukan Sama Jadi Pada tanggal 30 Juni Sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 Jadi Tidak ada Pembedaan Pendaftaran Antara Dari Tiga Jenis Tadi Sementara Yang membedakan Nanti Itu adalah Dari sisi Seleksi Jadi Seleksinya Itu Verifikasi Administrasi Itu berbeda Karena Verifikasi Administrasi Itu akan Dilakukan Khusus Untuk P3K Guru Itu akan Dilakukan Oleh teman-teman Di Kementerian Digbo Karena Nanti Akan Dicocokkan Dengan Data Yang Tercatat Di Dalam Data Dapodik Sementara Pelaksanaan Seleksinya Nanti Itu akan Dilaksanakan Oleh teman-teman Melalui Sistem CAT UNBK Jadi Pelaksanaannya Sendiri Akan Dilakukan Secara Tiga Tahap Yaitu Nanti Tahap Pertama Itu Di Sekitar Bulan Agustus Tahap Kedua Di Sekitar Bulan September Atau Oktober Kemudian Di Tahap Ketiga Di Bulan Desember Itu Yang Nanti Akan Pelaksanaan Seleksinya Sendiri Jadi Yang Pertama Itu Adalah Di Bulan Agustus Yang Kedua Di Bulan Oktober Dan Yang Ketiga Itu Ada Di Bulan Desember Jadi Mekanismenya Adalah Bagi Mereka Yang Di Tahap Pertama Yang Mereka Lulus Seleksi Tahap Pertama Misalnya Maka Mereka Tidak perlu Lagi Ikut Ke Seleksi Di Tahap Kedua Tahap Pertama Itu Yang Boleh Mendaftar Itu Hanya Adalah Guru 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 Honorer Yang Tercatat Di Dalam Database THK2 BKN Dan Tercatat Di Dalam Database DAPODE Nah Kalau Mereka Tidak Lulus Maka Mereka Bisa Mengikuti Seleksi Tahap Kedua Kalau Seleksi Tahap Kedua Juga Belum Lulus Mereka Bisa Mengikuti Seleksi Tahap Ketiga Nah Seleksi Tahap Kedua Nanti Akan Dicampur Dengan Ada Tambahan Peserta Lain Yaitu Yang PPG Jadi Peserta PPG Yang Sudah Memiliki Sertifikasi Mereka Baru Bisa Mendaftar Mengikuti Seleksi Nanti Tahap Kedua Dan Di Tahap Termasuk Yang Guru Swasta Jadi Ini Yang Apa Skemanya Jadi Di Tahap Pertama Itu Kompetisi Mereka Sesama Dengan Guru Honorer Jadi Tidak Ada Kompetisi Dengan Guru Di Luar Guru Honorer Yang Sementara Kalau Pelaksanaan CPNS Dan Khususnya CPNS Pelaksanaan Seleksi SKD Sendiri Rencanakan Tanggal 25 Agustus Sampai Dengan 4 Oktober 2021 Dan Pengumuman Hasil SKD Akan Dilakukan Pada Tanggal 17 Sampai Dengan 18 Oktober 2021 Demikian Juga Nanti Setelah Pelaksanaan SKD Kemudian Kami Meminta Para Peserta Untuk Melakukan Registrasi Kembali Karena Bisa Saja Karena Kita Masih Di Dalam Kondisi Pandemi Maka Bisa Saja Nanti Pergerakan Orang Itu Akan Diminimalisir Sehingga Bisa Saja Yang Tadinya Ada Titik Lokasi Di Wilayahnya Kemudian Akan Dibatasi Pergerakannya Sehingga Yang Persangkutan Perlu Memilih Kembali Titik Lokasinya Sesuai Dengan Titik Lokasi Domisi Terdekat Yang Bersangkutan Jadi Mereka Wajib Untuk Melakukan Registrasi Ulang Dan Kemudian Memilih Kembali Titik Lokasi Ujian Yang Dekat Dengan Mereka Nah Setelah Melakukan Registrasi Ulang Maka Mereka Kemudian Melaksanakan SKB Yang Yang Direncanakan Tanggal 8 Sampai 29 November Dan Penyampaian Hasil Integrasi SKD Dan SKB Itu Tanggal 15 Sampai Dengan 17 Desember 2021 Sementara Pengumum Kelulusan Itu Akan Direncanakan Tanggal 18 Sampai 19 Desember 2021 Kemudian Selanjutnya Ada Masa Sanggah Masa Sanggah Ini Kembali Tadi Saya Sampaikan Ada Sanggahan Dua Kali Sanggahan Sanggahan Pertama Adalah Verifikasi Administrasi Dan Sanggahan Kedua Adalah Pada Saat Penentuan Kelulusan Akhir Nah Masa Sanggah Yang Kedua Itu Adalah Tanggal 20 Sampai Dengan 22 Desember Dan Insansi Kemudian Menjawab Sanggahan Tadi Dari Semuruh Peserta Tanggal 20 Sampai Dengan 29 Desember 2021 Nah Baru Pengumuman Final Setelah Pasca Sanggah Itu Dilakukan Tanggal 30 Sampai Dengan 31 Desember 2021 Nah Pengisian Bagi Mereka Yang Lulus Seleksi Pengisian Daftar Riwayat Hidup Melalui Sistem Tentu saja Semua Proses Dilakukan Melalui Sistem Kami Tidak Lagi Menerima Berkas Akan Dilakukan Melalui Sistem Aplikasi Dan Itu Akan Dilakukan Pada Tanggal 1 Sampai Dengan 18 Januari 2022 Dan Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai BK Itu Akan Ditetapkan Tanggal 19 Januari Sampai Dengan Tanggal 18 Februari 2022 Di Sistem Back Office SSCISN Saat Ini Telah Siap Untuk Menerima Pendaftaran Secara Online Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Ini Dan Kesiapan Tersebut Bapak Kepala BKN Telah Menandatangani Surat Nomor 5.587 B Street KS 0401 SDK 2021 Tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai P3K Non-guru Tahun 2021 Khusus Untuk Yang P3K Guru Nanti Akan Ada Surat Terpisah Karena Proses Verifikasinya Akan Dilakukan Oleh Teman-teman Di Kementerian Digbud Risk RISTEK Jadi Nanti Surat Termasuk Pengaturan Jadwal Teknis Pelaksanaan Seleksi Untuk Yang Melalui KET UNBK Nanti Jadwalnya Akan Disampaikan Oleh Teman-teman Di Kementerian Digbud Risk Demikian Beberapa Hal Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Teman-teman Wartawan Terkait Dengan Rencana Pelaksanaan Seleksi Calon Apartur Sipil Negara Tahun 2021 Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Diya Sampai Bis Can Terima kasih.